...membiarkan karya god lanernya di area bawah, independent move. Wow, ternyata langsung early surprise movement Renvistore. Dapetin first pick-nya dan ternyata di bagian bottom lane. Menuju yang kedua, pria misterius datang tiba-tiba. Yang kedua sudah muncul kembali. Hampir tekanan yang terapati, tapi tiba-tiba Oyansky pun mulai membantu. Dark Knight Falls dibuka langsung. Boonsky terpikom secara instant kill. Ditarik begitu saja Oyansky dan juga bakar wrestling learning. Adanya sebuah pembukaan tapi tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Begitu mengerikan. Double kill presented by Samsung Galaxy S23 series 5G didapatkan. Langsung ke bagian terdepan lagi dari Yar Biasla. Sendirian lagi tekanan dua dragon dan langsung satu persatu member dari disaster. Santap, matang-matang. Yes, maju ke bagian terdepan ada Hamaman double stun. Mengincer langsung di pukul mundur. Ini tidak dikasih space sama sekali sih. Pressure yang tidak henti digunakan, pria misterius. Oh my goodness. Langsung menghilang kembali. Oh flicker. Datang flicker dari seorang Frederin Winter. Plus Chow dari Hamaman. Dapetin point killnya Cibi. Double kill ya, dua point kill total berasal disekir oleh Ren Vistore. Semua penguasaan map dipegang, Hamaman. Sepakan maut. Tapi ketarik begitu saja datang melabatuan Black Dragon Form. Triple play, triple play digunakan. Tapi Yar Biasalah. No backup, no friend. Tidak bisa bertahan. Wattach dibuka. Tapi masih ada kelompok altar. Sebagai backup. Dan langsung Oyan Sky. Instant. Terkena stun di bagian belakang. Tapi ini biru patient dan juga Black Shoes. Tidak sempat untuk menyelamatkan diri dari kematian. Membuat teman-teman harus mundur. Dan ini dia dari item. Bahkan Lilianya juga ketahan dan tidak sempat buka karya Ice Queen 1. Oke, ada Black Dragon Form dibuka. Yar Biasalah selalu membuka opening. Tanpa tujuan yang begitu tepat. Nampaknya tidak ada follow up, tidak ada bantuan. Tapi maju ke bagian terdepan. Dan Lilianya ternyata ada sebuah pick of a chill. Dapet tinggalkan sisi dari Hamaman. Yang berhasil. Lebih pada seorang Oyan Sky. Wah, lagi-lagi kita lihat ada dua hell card. Yang dapat momen slowball effect. Yang mempengaruhi banget. Tapi flicker. Dua Dragon. Nampaknya bakal dikeluarkan. Begitu saja. Dengan area satu buah pemain yang terlalu offset. Dan tumbang Abed Ansel. Oke, sementara lihat. Dua playnya ditumbangkan. Turnback moment akan coba didapatkan. Kalian oleh teman-teman dari Zaster. Dark Knight Falls sebagai fight back. Menginci ke area. Selepet Sky. Tapi ternyata Aegis bertahan. Mega akan didapatkan. Dan lihat. Pria misterius datang untuk menghampiri. Dan menghentikan nyawa. Dari teman-teman di Zaster. Bahkan di bagian terdepan. Dari seorang Winter. Dari teman-teman. Winter di bagian terdepan. Coba untuk menahan. Agar di Zaster gak ada yang masuk. Ke bagian North Heatnya. Dark Knight Falls digunakan. Oh, ada Black Shoes digunakan. Tapi lihat. Aegis di pop-up. Menginci ke arah seorang Selepet Sky. Yang kolom utama. Bahkan Oyan Sky. Satu hit saja. Langsung menghilang. Ansel memulai didapatkan. Dan triple kill. Presented by Samsung Galaxy S23 Series 5G. Didapatkan oleh pria misterius. Dengan sembilan poin kill. Dan it's not gonna be stopped. Karena ada. The War Dragon digunakan. Dan satu hit terakhir. Raps D Learning pun. Masih bisa cabut GB. Tapi bisa terexposed. Dan apakah yang bakal langsung dipersi. Oh, was like most begitu saja. Oleh pemain-pemain. Dari arah sisi mid lane. Yang cukup berlawanan. One out tercipta. Gak ada lagi yang bisa nahan. Dealing damage yang diberikan. Membuat Rapsistore. Berhasil mendapatkan victory. Atau kemenangan. Di match kita yang keempat. Wow. Kemenangan yang. Sangat-sangat. Wah. Gokil sih. Gila. Ini pertumpahan darah. Di mana-mana terjadi. Dan peran dari pria misterius. Benar-benar kehadirannya begitu misterius. Untuk memberikan gempuran yang mengerikan.